Oke Kak Anggi, ini menarik juga bagaimana nih di Indonesia saat ini perkembangan ekonomi bijau dan mungkin dalam meraka kebijakan yang setengah dibangun oleh Bapak Nasim ya apa saja nih faktor yang akan mendukung penerapan ekonomi bijau di Indonesia ini? Oke, jadi pertama mungkin the foremost adalah ketika kita mencanakan sebuah kebijakan memang yang paling penting adalah bagaimana hal tersebut itu diejawantahkan gitu ya di dalam dokumen yang mungkin tidak hanya sekedar jadi dirak buku gitu ya tapi memang dokumen perencanaan yang diaju oleh teman-teman kementerian lembaga, KL-KL Teknis kemudian teman-teman PEMDA dalam menyusun dokumen-dokumen mereka gitu ya jadi ibaratnya dokumen perencanaan tersebut itu mungkin yang pertama harus dikeluarkan dan berisi memang muatan mungkin yang lebih teknis terkait dengan target-target ekonomi hijau dan rendah karbon gitu ya tapi selain dari sisi planningnya tentu abis itu bagaimana implementasinya kan gitu mas jadi mungkin yang pasal itu ada tiga gitu ya terkait dengan pendanaan sendiri pendanaan ini juga apa namanya kita mungkin tahu APBN dan mungkin APBD banyak keterbatasan dan ini memang menjadi sangat krusial juga bagaimana kita bisa terus meleverage private investment gitu ya mendorong investasi swasta agar juga mau apa namanya untuk bisa menerapkan ekonomi hijau dan rendah karbon ini nah tentu sebagai pemerintah kami juga harus memberikan enabling conditionnya dong terhadap itu supaya swastanya mau nih untuk invest apakah intentif apakah peraturan yang memudahkan dan lain sebagainya itu harus terus dijalankan jadi walk the talk lah ya mas Wandi ya kemudian yang tak kalah penting itu sebenarnya teknologi jadi jangan sampai kan dengan transisi atau transformasi mungkin mas Wandi juga tahu ya kita punya target ambisius net zero emission 2060 or sooner itu jangan sampai Indonesia hanya menjadi pembeli teknologi gitu ya jadi harapannya memang kita juga bisa mulai menciptakan teknologi hijau kita sendiri gitu ya yang bisa nanti direplikasi dan di scale up di seluruh Indonesia dan hopefully dengan adanya BRIN juga gitu ya BRIN baru gitu ya sudah bergabung nih institusi-institusi R&D di Indonesia ini juga bisa mengeluarkan aspek terkait dengan teknologi ini gitu kemudian ada terkait infrastruktur juga mas karena kalau mas Wandi tahu kan sebenarnya kalau kita bertransisi atau transformasi pasti ada pergeserannya ada stranded assets yang mungkin akan dihasilkan gitu misalkan kita beralih dari yang brown gitu ya energi fosil ke yang green gitu tentu hal-hal tersebut juga harus kita pikirkan bagaimana transisinya ini bisa smooth dan bisa just atau berkeadilan gitu mas mungkin yang terakhir juga yang gak kalah penting mas adalah terkait dengan SDM gitu ya karena tadi kita ngomongin duitnya ngomongin hardware-nya gitu ya teknologi infrastruktur but SDM juga menurut saya juga sangat penting gitu ya bagaimana SDM di Indonesia ini bisa gak kaget gitu nanti dengan perpindahan pekerjaan yang mungkin bertransisi dari brown jobs ke green jobs gitu jadi pentingnya untuk upskilling atau mungkin reskilling dan pemerintah tentunya harus bisa mengawal kebijakan dari human resource development-nya tersebut